siapa umatku, siapa yang bukan umatku adalah mereka yang wajahnya tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu tapi ketahui lah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya kakinya bercahaya, aku panggil-panggil mereka tapi dihalau sama malaikat gak boleh mendekat aku panggil lagi, tapi dihalau sama malaikat, akhirnya malaikat menjelaskan ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat, kata nabi selanjutnya menjauhlah, menjauhlah, nabi gak gak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya, dan ajarannya yang paling pokok apa? tawheed, setelah tawheed apa? sholat dan ingat, sholat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah SWT bagi setiap hamba dan saudara terahimahumullah saya ingin menyampaikan dua hadis lagi, satu hadis dari nabi la tadaru furujatun syaitan jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan ini nabi Muhammad yang berbicara, bukan ikhsan tanjung kalau ikhsan tanjung yang berbicara anda boleh tolak pak ini nabi Muhammad yang berbicara yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya dengan harapan boleh meminum air dari telaganya jadi kata nabi apa? jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada mau jadi apa kita pak? mau jadi umat seperti apa kita? ini adalah simpul terakhir saudaraku kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi karenanya saudaraku rahimah bagi saya urusan salat berjamah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih pak ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah hadis yang terakhir kata nabi s.a.w innal yahuda pada sami udinahum sesungguhnya yahudi sudah bosan dengan agama mereka wa innahum kaumun hasadun dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat islam terutama dalam tiga perkara satu radjissalam kebiasaan kita umat islam kalau ketemu saling mengucapkan assalamualaikum dibalas walaikumussalam itu yahudi tidak senang pak yahudi tidak senang melihat umat islam beruhuah islamnya yahudi tidak senang umat islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum makanya dibikin aturan begini tidak kelihatan senyum kita yahudi tidak senang kita ketemu jabat tangan rontok dosa-dosa maunya mereka begini saja jabatan tangannya dari mana ini semua yang kedua mereka hasad sama kita dalam urusan apa dalam tata cara kita menegakkan sob kita ingat pak sob dikatakan tegak syaratnya dua satu lurus dua rapat bukan hanya lurus tapi renggang-renggang atau rapat tapi meliuk-leuk tidak harus dua-duanya lengkap sehingga nabi sampai bertanya kenapa kalian tidak bersob seperti malaikat di hadapan Allah para sahabat bingung bertanya bagaimana malaikat kata nabi mereka mendahulukan sob awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya jadi nabi itu bangga kalau umat islam salatnya seperti para malaikat di hadapan Allah harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya dan yang terakhir yang ketiga Yahudi itu hasad dalam urusan dalam urusan umat islam di belakang imam salat wajibnya mengucapkan amin makin keras suara amin itu makin geram mereka karenanya mereka bikin aturan sempat dua bulan masjid ditutup-tutup sama sekali tidak terdengar suara amin dari jamaah karena tidak ada yang boleh ke masjid tapi sekarang setelah dibolehkan masjid yang bisa muat 2000 orang cukup 500 orang cukup 700 orang supaya apa sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang maka sekarang pertanyaan besarnya adalah untuk siapa kita sholat atau untuk mereka inna sholati wa nusuti wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alami mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan gak kenyang tidur gak minyak tetapi semakin sadar tetapi kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman dan nusuh-nusuh Allah sedemikian sistematis sedemikian rencananya membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita yang paling mengerikan kalau sampai sudah gak ada perasaan lagi risau dengan ini semua karena apa nabi bersabda siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan gak bisa dengan lisan gak bisa dalam hati dalam hati itu maknanya apa ingkari itu sebagai kebenaran itu mungkar dan itu kata nabi selemah-lemahnya iman sehingga di hadis yang lain kata nabi kalau mengingkari saja sudah gak ada udah gak ada iman sama sekali nah yang kita khawatir kalau kita ternyata ridok-ridok saja dengan aturan sholat WHO ini pak padahal harusnya kita sholat dengan cara nabi muhammad sesalam bukan caranya tedros atau bill gates kepada jamaah inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah yang kita sama-sama bersalawat kita sama-sama mengharapkan air dari telaga nabi tapi boleh jadi gak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air telaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya